Kesaksianya seperti apa Pak? Kesaksianya mobil dari Majalaya, arah Majalaya ke sini. Dari warga, mengetahuin katanya, sudah beberapa kali nampak orang, kabur dia. Oh kabur. Ya, mungkin di Majalaya, nampak Ciparai, nampak orang. Terakhir di sini. Oh terakhir di daerah Balenda. Ini berarti datang dari daerah Balenda ya Pak? Iya. Dari daerah Balenda. Jadi ini bersama ke Cindu ya ini? Oh? Jadi ke sana mungkin dia lari. Oh itu ke sana mungkin ya? Ke belakang. Oh ke belakang. Ya yang jadi itu saya dari warga, itu tahu bahwa dia itu orang tersebut dalam keadaan mabok. Dalam keadaan mabok. Iya. Sekarang sudah dibawa ke Polsek Balenda. Ke Polsek Balenda. Perempuan atau laki-laki Pak? Laki-laki dua orang. Oh dua orang. Iya. Usianya sekitaran berapa Pak? Usianya sekitar 25 tahun. 25 tahun ya. Berarti anak muda ya Pak? Anak muda iya. Dalam ditemukan apakah pelaku mengalami luka-luka seperti apa Pak? Kalau orangnya tidak, dia tidak berluka cuman karena hubungan warga banyak kan. Iya. Emosi ya? Oh jadi emosi. Kena, tempat kena amuk warga juga ya Pak? Ya itu nih. Untuk? Ya cuman yang jelasin Pak. Saya berarti jelasin karena saya terlihat ketiduran di rumah. Oh soalnya agak malam juga ya Pak? Ini kejadiannya. Ya itu aja yang saya sampaikan kemudian. Oke. Kedepannya kita kejadian apa-apa lagi. Jadi buat memperingatkan yang lainnya lah ya, memperingatkan yang lainnya. Jangan siapai perkenalan mabok juga. Iya betul. Harus mobil kita sendiri ya Pak? Setelah kejadian ini padat ya Pak? Tempat macet. Macet dari arah sana, macet dari, eh dari majalah macet. Dari arah Dekot, macet juga ya Pak. Saat ini tengah didalami oleh kasus Kapolsek Balenda sendiri ya Pak? Iya, di Kapolsek Balenda sekarang. Orangnya tersebut. Ini RW mana Pak? Ini RW 19. RW 19, desa? Desa Manggahang, eh desa Balen. Desanya desa Manggahangun. Desa Manggahangun. Muncul pada kemis ini. Kalau pengendara yang terkena ini Pak, apakah seorang ibu-ibu atau anak muda juga? Ini saya belum tahu ini. Orangnya pulang, orangnya. Orangnya pulang, mobilnya ditinggal? Iya, orangnya pulang, keluarganya. Oh, keluarganya. Oh, keluarganya. Ini. Oh, iya. Berarti ini tuh kiosk ya Pak? Apa nyamuk? Yang ditabrak tuh kiosk? Mobilnya? Iya, ini rumah warga. Ini rumah warga, ini apa? Ini kiosk? Oh, kontor. Kontor HP, iya. Kontor HP di sini ditabrak. Oke, terima kasih Pak atas laporannya. Dengan Bapak siapa pun? Dengan Bapak Riwanto, nih. Dengan Bapak Riwanto dari Bandung, Jawa Barat. Saya Nafisa dan Bapak Riwanto melakukan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.